teman-teman pernah kasih kita itu kelupaan ngirim ke satu orang itu kirim email nah saya pernah padahal kita rasanya sudah ngirim udah ngisi email dia di kolom tu tujuannya tapi tetap aja lewat tidak terkirim kelupaan nah biasanya ini terjadi kalau kita ngirim emailnya ke banyak orang nah saya sudah tahu solusinya kali ini saya mau bagi tip dan trik caranya bagaimana bagi yang penasaran so simak video ini terus sampai selesai ya halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya Ali Hartono disini di channel ini saya akan banyak membahas seputar IT troubleshooting mulai dari Linux Windows dan juga troubleshooting sehari-hari lainnya so stay tune ya jadi teman-teman pertama-tama kita buka apps kontak yang ada di Android kita disini kita klik Hai lalu akan terbuka lalu kita pilih menu hamburger yang ada tiga titik itu di kanan atas lalu kita pilih group nah disini ada beberapa grup yang sudah saya buat misalnya kita mau mengirimkan email ke grup kontak Board Game Kalibata ya tempat saya biasa bermain dulu sebelum Corona Board Game Kalibata nah ini namanya grup kontak teman-teman atau kontak grup ya jadi kita mensiasati untuk mengirim email ke sejumlah orang yang sering itu kita buat kontak grup atau grup kontak kita pilih saja nah disini kan ada nih anggota-anggotanya Board Game Kalibata itu siapa-siapa saja beserta alamat emailnya disini ada 8 orang lalu kita pilih yang menu hamburger di kanan atas lagi kita klik lalu kita pilih yang send grup email yang dibawah paling bawah kita klik ya nah tuh langsung temen-temen jadinya eh dia tuh tuh nya langsung kepilih kita jadi nggak bakal terlewat lagi nih tuh tujuan yang nggak bakal ada yang terlupaan lagi jadi gunanya kontak grup atau grup kontak itu ke kita mengirim email berkali-kali atau mengirim email sering ke grup tersebut tersebut jadi kita pakai siasat itu ya lalu selanjutnya kita sama tunya kan sudah diisi tujuannya kita isi subjek kita isi badan emailnya isi emailnya apa sama kayak email biasa temen-temen cuma disini bedanya tunya itu sudah diisikan lewat kontak grup atau grup kontak tadi nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara membuatnya kalau cara mengirimnya kan udah ya tadi ya lalu kita pilih yang grup kontak tadi Hai pilih dari awal lagi ya kita dari sini cara membuatnya yaitu nah sebelum kita mengetahui cara membuatnya saya mau sharingkan cara menghapusnya ya nanti jadi kita buat dari awal lagi kita pilih board game Kalibata lalu pilih yang menu hamburger di atas kanan itu tiga titik lalu pilih delete nah disini ada tulisan bahwa grupnya saja yang di delete tapi kontaknya tidak ya kita klik Oke nah maka disini sudah tidak ada lagi grup board game Kalibata lalu kita pilih yang disini yang di kanan atas di grup itu tadi ya pilih Nah terus kita pilih account Google lalu kita pilih atau isikan nama grupnya nama grupnya Nah disini kita bisa langsung menambahkan anggotanya siapa saja namun kita bisa juga menambahkannya nanti kita coba ya satu-satu ya kita kita ada sebagian yang kita tambahkan langsung ya Hai pilih disini misalnya Hai ini Aan board game abang board game kita pilih dua dulu ya oke nah disini lalu kita klik yang di kiri itu itu dan nah nanti akan terbuat seperti ini kita back ya tuh grup board game Kalibata ada dua orang kalau untuk menambahkan menambahkan nya menambahkan anggota board game Kalibata grupnya kita pilih saja Kalibata lalu kita klik yang di kanan atas hamburger lalu kita pilih edit setelah kita edit nah disini kita bisa menambahkan anggotanya siapa saja ya kita pilih saja disini misalnya kita pilih Abbas board game Abdul board game Abim board game Absalom board game Abu board game Abun board game nah sudah ya kita klik oke oke nah sudah tertambah semuanya tuh orang-orang yang baru tadi kita klik dan kita back nah disini juga ada tulisan tuh board game Kalibata 8 orang tuh buat game Kalibata 8 orang nah untuk menguranginya mengurangi anggota-anggotanya kita bisa klik hamburger lagi di kanan atas tadi kan edit sekarang kita pilih delete hapus eh itu bukan itu hapus grupnya salah maaf cancel lalu kita bisa pilih edit klik tanda silangin disini misalnya eh si abun udah enggak member lagi nih dia nih dia keluar klik abu juga udah enggak maaf nah jadi tinggal segini aja ya dari Aan sampai Absalom kita klik done nah tadi dua orang keluar ya jadi tinggal 6 board game Kalibataknya lalu tadi kan menambah anggota dari awal baik dari awal maupun sudah ada grupnya kita bisa tambahkan lalu tadi kita bisa juga menghapus anggota dari grup kontak tadi nah kita juga bisa memindahkan anggota-anggota yang ada di suatu grup kontak ke grup kontak lain contohnya seperti ini ya jadi kan disini kita mempunyai grup kontak board game Arcanum dan board game Kalibata kita misalnya ada anggota yang di board game Kalibata rumahnya kejauhan nih dia mau pindah ke Arcanum gampang buka Kalibata lalu klik edit nah disini kita oh ya bukan edit tadi kita pilih move group members disini move group members nah kita pilih siapa-siapa saja yang akan pindah ke Arcanum dari Kalibata karena kejauhan misalnya disini si abang abang sama Absalom ya dia mau pindah nih ke Arcanum karena kejauhan nih rumahnya ke Kalibata kita pilih lalu kita klik ok lalu kita pilih ke Arcanum board game Arcanum kita klik ok lalu setelah itu nah langsung kan ada tadi kan board game Kalibata 6 orang sekarang jadi 4 orang karena sudah pindah 2 orang ke Arcanum nah Arcanum tadinya dari nggak ada orang jadi sudah ada 2 orang begitu saja sih temen-temen cara membuat grup kontak atau kontak grup lalu cara menambahkan anggota-anggotanya lalu cara mengurangi anggota-anggotanya juga atau mentransfer anggota-anggota dari grup yang satu ke grup kontak yang lain udah kan temen-temen caranya begitu saja dari cara ngirim email ke grup kontak atau ke kontak atau ke kontak grup lalu cara memanage grup kontak itu sendiri Oh iya temen-temen tadi kan saya banyak menyebut kata board game nah itu saya biasa main di board game di Kalibata karena ada di Kalibata City itu nama pengurusnya Pak Mahawira Singdilon terus sama Pak Dhani Aditya dan Bu Fitri kebenaran Pak Dhani Aditya itu mentor board game saya dia banyak memberikan saya masukan-masukan bagaimana cara membuat anak board game yang baik dia orangnya baik dia juga selain board game sekarang dia juga menekuni di channel Instagramnya namanya Veira Tochi itu dia sebagai storyteller bersama istrinya disitu banyak cerita-cerita yang mengemaskan untuk anak-anak temen-temen nanti bisa mampir di channel di Instagramnya namanya Veira Tochi terus saya juga pernah ikut kelas cara membuat board game dari awal hingga akhir di Arcanum Hobi itu temen-temen bisa pergiin Arcanum Hobi ada channelnya di Instagram nah disitu di Arcanum Hobi itu juga kita bisa bermain board game di sana terus kita juga bisa membeli board game dari sana karena itu adalah toko board game juga namanya Arcanum Hobi temen-temen juga bisa jastip di sana di Arcanum Hobi misalnya mau nge-plats atau nge-back seperti saya yang di Kickstarter kalau mau praktis nggak mesen sendiri temen-temen bisa titip jastip ke Arcanum itu oke temen-temen dan demikian dari saya Ali Hartono IT Man jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan di klik loncengnya supaya temen-temen selalu update konten-konten yang menarik lainnya dari saya dan tolong kalau temen-temen suka dengan video ini silahkan di like terus bagikan kepada temen-temen yang lain supaya yang lain juga jadi nambah knowledge nya jadi tahu oke temen-temen salam IT Man serba bisa selamat menikmati